Dan berikutnya pemirsa kita juga akan lihat bagaimana tiga bakal calon presiden yang ternyata getol bergerilya di Jawa Timur untuk memenangi pertempuran. Pada Pilpres 2024 nanti siapa yang bisa melenggang dengan mulus di provinsi Jawa Timur yang juga kabarnya saat menguasai Jawa Timur artinya juga berpeluang untuk bisa melenggang mulus menuju istana. Suara Jawa Timur ibarat kue legit yang kini jadi rebutan tiga bakal calon presiden. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sedang bertempur habis-habisan memastikan bila Jawa Timur dalam genggaman. Di Jawa Tengah Mas Ganjar unggul, di Jawa Barat Pak Prabowo unggul. Berarti battlegroundnya di mana? Jawa Timur. Tentu baik Pak Prabowo maupun Mas Ganjar butuh calon pres yang membantu kemenangan di Jawa Timur. Intinya itu sehingga Bu Kofifah terlihat sangat menarik bagi siapapun. Bagi Pak Prabowo menarik, bagi Mas Ganjar menarik. Ya itu kan memang faktanya battleground itu di Jawa Timur sekarang. Karena Pak Prabowo unggul di Jawa Barat, Mas Ganjar unggul di Jawa Tengah. Nah, siapa yang mengunci di Jawa Timur, insya Allah bisa menang. Saya melihat bahwa ada kecenderungan pula bahwa Mbak Kofifah salah satu yang dipindik oleh PDP Perjuangan dan juga dilakukan berbagai pertemuan lobi-lobi. Sangat dimungkinkan juga peteria perempuan seperti Mbak Kofifah merupakan hal yang sangat mungkin juga ikut mewarnai sebelum Jandun melengkung untuk pemilihan cawal pres Pak Ganjar Pranowo. Saya kemarin konfirmasi juga ke Pak Astok, apakah juga banyak yang menyebutkan Mbak Kofifah menjadi salah satu calon untuk mendangkan Pak Ganjar Pranowo. Di Pilpres 2024, diantaranya dua daerah Lumbung Suara, Jawa Timur disebut-sebut sebagai satu-satunya wilayah yang belum bertuan. Sebab Jawa Barat dalam dua kali pemilihan presiden menjadi milik Prabowo Sudianto. Hadirnya Anis Baswedan tentu membuat persaingan kian ketat di Jawa Barat. Ganjar Pranowo pun diperkirakan sulit mengimbangi Prabowo dan Anis di Tanah Pasundan. Sementara di Jawa Tengah selama ini menjadi milik Banteng. Ganjar diakini bakal merajai suara Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Timur, dengan menggandeng Muhyamin Iskandar, Anis memelihara asa meraup suara. Cak Imin yang dinilai punya masa kultural berpotensi merepotkan Kubu Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kapasitas dari Bu Hopipas, katakanlah kita kalau bahas ya, mumpuni sebagai cawapres. Karena secara kekuatan elektoral walaupun ada di kluster dua, tapi ketokohannya luar biasa. Nah, tetapi memang kalau ini tidak bisa, ada tarik-menarik kepentingan di internal koalisi di Prabowo misalkan, lalu juga di koalisi Ganjar. Maka kemungkinan ya jadi tim sukses. Nah, kalau tim sukses diperebutkan semuanya nih, jangan lupa Anis Cak Imin juga memperebutkan Hobipas jadi tim suksesnya. Lalu Pak Prabowo juga sama. Nah, ya kalau di Pak Ganjar masih fokus kepada cawapres kan begitu. Oleh karena itu saya melihat yang dia ambil adalah ketokohan NU-nya dan diambil juga grassroots NU-nya itu yang menjadi basis suara dukungan di Jawa Timur. Saya rasa realistis ya kalau memang dibentuk, dibangun, diminta gitu sebagai cawapres maupun tim sukses. Dalam pekan ini, memanfaatkan momentum maulid Nabi Muhammad SAW, baka cawapres pun terlihat terengginas, bersafari, menyisir kantong-kantong suara di Jawa Timur, khususnya basis masa nadiyin. Prabowo bergerilya menemui sejumlah kiai sepuh dan kus di kalangan Hadatul Ulama. Baca pres koalisi Indonesia Maju ini menyambangi pondok pesantren Al-Falah Proso Kediri, Prabowo bertemu kiai meminta restu dalam Pilpres 2024. Sementara, Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar bertemu dengan kiai sebanyu wangi, memohon doa dan dukungan memenangkan Pilpres 2024. Anies Muhammad juga mendatangi ponpes Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Dari Banyuwangi, pasangan koalisi perubahan ini bergeser ke Sumeneb, Jawa Timur. Kedatangan Anies Muhaymin disambut kader simpatisan, ulama, dan habaib. Sangan Anies Muhaymin juga mengunjungi pondok pesantren ternama di Sumeneb, salah satunya Anu Koyah di Guluk-Guluk Sumeneb. Tapi, siapa diprediksi unggul di Jawa Timur? Di sini kita menemukan hasil Ganjar berpasangan dengan Mahfud. Hasilnya adalah Amin 12, tidak berubah signifikan. Kemudian Ganjar Mahfud 45, kemudian Prabowo Erick Thohir 28. Amin kalau berhadapan dengan pasangan Ganjar dengan Ridwan Kamil, Amin 14, Ganjar Ridwan Kamil 47. Prabowo Subianto Erick Thohir 24. Dan yang menyatakan belum tahu akan milih siapa 14 persen. Mungkin butuh waktu lagi untuk mengkampanyekan pasangan Amin ini. Setidak-tidaknya sampai survei terakhir ini, kita belum melihat adanya perkembangan positif terhadap pasangan Amin ini. Tokoh potensial dari Jawa Timur kini turut diperebutkan. Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa dilirik ketiga kubu. Ganjar dan Prabowo memasukkan Hofifah dalam daftar pendamping. Sementara Anies Muhaymin masih berharap Hofifah masuk tim pemenangan. Lantas, siapa cerdik bergerak dan meraup suara warga Nadien dan memenangi Jawa Timur? Menarik ditunggu. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih.